hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya channel yang selalu bahas putar dunia elektronik Oke di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang kerusakan STB STB ini merek Luby ini katanya mati total kata konsumennya ini entah kerusakannya apa saya juga belum tahu kita cek bareng-bareng kita bongkar dulu kerusakannya dimana atau seperti biasa kerusakan di bagian power supply atau regulator kita ntar enggak tahu juga kita mau coba buktikan apakah benar-benar ini mati total udah sama-sama cek Oke lanjut ke tutorialnya Oke nih teman-teman ya udah saya bongkar kita coba cek secara visualnya Apakah ada komponen-komponen yang bermasalah di sini yang seperti biasanya itu biasanya elko kembung atau hamil nih ternyata di sini juga nggak ada elko yang hamil atau kembung guys tuh semuanya seperti masih baik-baik saja tuh ya jadi di sini enggak seperti biasa tuh nih halus tuh kita ntar coba cek tegangan tegangannya guys Apakah nih tegangannya keluar seperti 5 voltnya untuk suple utamanya karena itu suple ini harus keluar 5 voltnya baru semuanya akan bekerja dengan sempurna dan untuk tegangan yang kaisi seperti 1,8 voltnya 1,1 nya biasanya terus tegangan untuk 3,3 nusulai ke isi memori lebih sisinya ya isi memori kita mau cek semua apakah ada atau hadir cek dulu aku oke lanjut kita coba mau colokan dulu ya tadi belum lucu kita buktikan dulu nih mereknya masih lebih sama kita coba colokan apakah benar mati total itu memang benar nih keterangan seperti itu dari konsumen itu mati total enggak ada standby enggak ada boating atau apapun di panelnya enggak menyala sama sekali intinya mati total benar berarti yang terbuktikan apakah tegangan ini hadir semua nih di area sini regulator oke lanjut oke kita mau coba cek ya tegangannya terutama di tegangan suple utamanya 5 voltnya untuk dari power supply ini pakai regulatornya ya kita cek dulu untuk 5 voltnya apakah hadir kita hadir kita lihat untuk 5 voltnya disini yang dari dioda jenis SMD ya oke oke lihat ya 5 voltnya hadir oke kita cek tegangan untuk yang ke IC seperti 1,8 dan untuk 1,1 nya juga kita cek juga ini kita lihat dari yang keluaran dari IC step-down ya guys disini ini ada IC step-down nih IC step-down ini juga IC step-down ini juga IC juga nih step-down juga kita coba cek kita cek disini dulu apakah disini keluar tentu ini 1,2 atau 1,1 disini nih di step-down ini melalui untuk tour coba kita cek inputnya yang diisi step-down yang modelnya tiga kaki ini jenis SMD bedanya disini input outputnya di tengah ya disini biasanya mengeluarkan sekitar 1,8 oke karena disini inputnya biasanya 5 volt ya ini ground oke untuk tegangan 3,3 nya disini guys disini 3,3 nih harus keluar alias harus hadir ini 3,3 nya hadir yang untuk suplai ke VCC IC memory atau IProm ya ini 3,3 hadir disini ada tuh ya yang di step-down atau di converter oleh IC ini nggak keluar apakah ada komponen yang khosret yang mesau seperti kapasitornya kecil yang kecil-kecil ataukah memang memang IC step-down nya sendiri ini udah rusak kita ntar cek jadi lebih gampang untuk ngeceknya kita telanjangin dulu seperti ini kita coba dulu oke untuk ngecek satu persatu di area 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 ini tadi untuk tegangan ke IC nya kita lihat apakah ada yang mesot atau kosret yang mengakibatkan tegangan nggak keluar tadi untuk 1,1 atau 1,2 dan 1,8 nya nggak keluar oke kita mau coba cek ini posisi udah dicabut ya striker listriknya jangan dipasang posisi ngetes untuk posleta ini kita pindah ke buzzer oke 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 ya kita cek dulu di area sini yang tadi nggak keluar tegang nih di area ini ada untuk IC regulator step-down ya ini kita cek di setelah kapasitor SMD ini yang setelah induktor ini kita cek apakah poslet ini nggak aman ini nggak poslet oke oke yang kesini juga harus di cek nih karena ini larinya ke sini juga ini tegangan untuk 5 volt oke sepertinya nih kapasitornya nggak nggak ada yang kosret guys ini juga kosret bagus juga tapi kenapa tegangan untuk suplai 5 volt kesini nggak keluar kesini nih karena inputnya disini nih lihat ya ya kita perjelas dulu oke ini ya ini IC step-down ini untuk tegangan suplai ke IC VCC nya ini ini kan eprom nih nah ini untuk mengeluarkan tegangan sekitar 1,2 volt disini ini lihat kalau ini 1,8 biasanya disini gitu yang kita cari kenapa ini nggak keluar sumber tegangan untuk input kesini apakah emang IC step-down yang koslet atau isinya koslet ntar buktikan saja ntar buktikan saja ntar buktikan saja ya saya ini tegangan inputnya dari sini guys dari sini ke sini di kakin ini nih harus masuk 5 volt karena ini kompresi di kompenter jadi tegangan sekitar 1,2 volt untuk untuk mensuplai tegangan dari sini oke sedangkan tadi 3,3 nya keluar disini untuk suplai ke VCC IC ini keluar nah ini untuk tegangan ini di-tracker dari sini guys untuk 5 volt nya dia ini ada TR di sini TR jenis SMD ini ini berfungsi seperti saklar juga ini ya ketika dia on dia mengeluarkan tegangan 5 volt disini dan dialirkan juga ini lewat lubang-lubang kecil ini yang penghubung antara jalur atas dan jalur bawah ini ya kesini lari dan kesini juga 5 volt harus lari kesini juga untuk suplai kesini ini lewat dioda kesini ke input ini 5 volt juga harus disini harus ada dan ke sini juga larinya tuh ya dan untuk tegangan ke USB dan HDMI kesini juga ada larinya oke kita cek karena ini gak mengeluarkan tegangan di 5 volt ini yang kesini ini untuk suplai IC ini jadi kita cek di bagian sini apakah emang jalur putus ataukah ini gak kerja ini untuk sebagai trigger nya atau feedback nya ini untuk feedback kita cek terini kita cek disini apakah mengeluarkan tegangan kalau disini udah mengeluarkan tegangan berarti kita cek jalurnya apakah putus kita coba kesnya oke lanjut oke lanjut kita mau colokkan lagi Bismillahirrahmanirrahim ya kita mau tes lagi nih tadi tegangan 5 volt apakah masih keluar disini tadi eh di area sini sorry sorry ini untuk 5 volt masih keluar ya disini di melalui LK ini nih sumbernya disini disini nah yang tadi gak keluar disini ini untuk suplai ke isinya 1,2 volt ya kalau ini udah keluar 3,3 nya oke kita cek disini di TR ini ya yang SMD saya tunjukkan tadi 45 voltnya apakah udah keluar disini udah keluar harusnya ini kesini harus keluar nih di kisi-kisi lubang ini harus keluar ini ternyata ini gak keluar apakah putus di lubang-lubang ini nih ya kita cek ntar kan disini harus keluar sekitar 5 volt juga nih disini di lubangnya ya nih perhatikan di lubang harus keluar sekitar 5 volt juga sama seperti tegangan disini dia 5 volt juga harus keluar ya tuh 5 volt keluar ya 5 volt keluar guys tuh ya disini nih dan disini juga harusnya keluar 5 volt tapi disini 0 tuh 0 koma kita cek apakah ini putus jalur di lubang ini yang penghubung antara jalur atas dan jalur bawahnya oke ya kita cek disini oke kita mau balik dulu misalnya kita matikan dulu untuk oke kita cek pakai buzzer lagi apakah putus ini jalurnya untuk suplai 5 volt nya disini nih ya kita cek di kapi transistor sini nih kita siap terjelas kita coba ini kita cek dari sini ya kita cek dari sini ini dari sini nih ke lubang yang di sini kita putus jalurnya Oke kita coba tes, ini udah pake buzzer ya saya ya, kita batikan tidak benar ini, dia terputus jalurnya, kita coba tes, ini guys nggak nyambung ini ya, ini harusnya nyambung dari sini ke sini dia harus nyambung, atau ke sini dia harus nyambung juga, nih, perhatikan nggak nyambung nih lubang ini nih, ya, lubang ini ke lubang ini nggak nyambung, tuh, nih, ini karena sumbernya dari sini juga guys, dari 5 volt yang di sini, lewatnya sini nih, dia sebagai saklar nih, TR ini, ketika on dia udah keluarkan tegangan, terus diumpankan ke yang lain, seperti tegangan di sini, untuk, eh ini nih, untuk 1,2 nya, dan ke sini juga untuk 1,8, harus keluar ya, oke kita cek karena ini di sini diukur putus, ini sepertinya jalurnya, tuh, nggak bunyi sama sekali, harusnya bunyi seperti ini, oke, kita perhatikan jalur bawahnya guys ya, ini, ya, ini jalurnya ini ke sini, ini ya, perhatikan, jalur ini, di sini, ini mungkin di lubang-lubang kisi-kisi ini, dia nggak nyambung karena karat atau gimana, kita mau langsung jumper aja ini, dari sini ke sini jumper, ya, apakah ini setelah dicampur terus dia mengeluarkan tegangan, atau dia mau hidup STP-nya, oke, kita langsung aja, kita jumper saja guys ya, lanjut, oke, kita mau jumper disini ya, disini aja nih, biar gampang, dari sini, ke sini, ya, teman-teman ya, sini nih, ya, disini, kesini, ya, oke, kita mau jumper langsung, kabel aja, ya, kabel ini, kita solder dari sini, terus ke TR ini, yang SMB ini, tapi di posisinya di kaki tengahnya, ya, kita solderkan kaki tengahnya, karena 5V-nya keluar dari situ, 5V-nya keluar dari situ, 5V-nya untuk mengon-on-kan IC step-down-nya tadi, ya, seperti ini guys, saya masukkan ke sini, dia, ini, ke inputnya, untuk input di IC step-down ini, yang untuk suplai IC ini, IC chipset-nya, ini, sini, dan saya ambil dari sini, karena ini tadi sepertinya putus jalurnya, di lubang kisi-kisinya putus ini, ya, ini karena sumbernya dari sini, 5V-nya tadi, ambilnya, oke, kita lanjutkan, kita mau coba colokan dulu, ini, kita sembari tes tegangannya, apakah keluar ya guys, ya, oke, kita mau coba, Bismillahirrohmanirrohim, berarti udah menyala guys, menyala tuh, ya, udah voting dia, udah mau voting dia tuh, ya, kita coba tes tegangannya, apakah terbukti benar di sini, keluar tegangan untuk 1,1 atau 1,2 dan 1,8-nya, kita coba buktikan, ini ya, ya, tadi yang saya jumper ya, saya di sini, jumper ke sini, oke, kita coba cek tegangan di sini, untuk isi, supaya isinya, tuh, 1,1 guys, keluar, atau 1,2, dan di sini, dia 1,8, dulu 1,8 keluar ya, ya, karena inputnya di sini, 5V, harus keluar ya, harus keluar, 5V di sini, ya, tuh, tuh, 4, an, ya, oke, tuh, 5V ke sini, keluar, melalui diode di sini, jadi 4,2, di sini 1,8, keluar ya, ini tetap 3,3 tadi, oke, keluar, ini, ini berarti intinya tadi kerusakan, karena jalurnya putus guys ya, di lubang kisi-kisi ininya, oke, ini, udah keluar ya, 1,1, ya, oke, jadi kesimpulannya kerusakan tadi ada di jalurnya yang putus guys ya, oke, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen di bawah, dan apabila video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang lain, silahkan dibagikan, dan untuk kawan-kawan yang pemula, harap lebih teliti lagi, dan lebih jeli untuk menangani kasus-kasus seperti ini, ya, ini udah nyala ya, udah on tuh, ya, oke, cukup sampai di sini dulu, ya, salam sukses selalu, wa'alaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh,